Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Didi Pras di video kali ini kita akan memperbaiki sebuah televisi slim polytron dengan kerusakan protect teman-teman menyala lalu dia stand-by lagi langsung aja kita coba untuk polytron ini biasanya penyakitnya ada di bagian vertikalnya televisi kita nyalakan kita cek di bagian depannya lampu stand-by untuk menyala kita pencet tombolnya sudah biru kita lihat apa yang terjadi dan benar saja vertikalnya dia tidak mau membuka sehingga mengakibatkan televisinya protek Oke langsung aja kita edel-edel di bagian blok vertikalnya Oke untuk PCB atau panelnya sudah saya balik dan ini masih kinclong langsung sekali karena televisi ini belum pernah di service teman-teman Nah untuk pengalaman saya pernah mengganti IC ini IC dengan kaki yang sangat banyak ini dengan cara manual untuk teman-teman yang ingin tahu cara menggantinya bisa cek videonya di sini Oke teman-teman sebelumnya saya ingatkan untuk tidak capek-capeknya ya saya ingatkan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini silahkan di subscribe karena channel ini membahas seputar elektronika ya banyak sekali dari servis ide sederhana dan juga beberapa pengalaman-pengalaman sederhana yang berkutat di dunia elektronika Oke maksudnya di sini sudah terlihat teman-teman untuk step yang pertama saya lakukan adalah saya akan melakukan resolder ulang karena memang ini terlihat sangat-sangat retak ya jadi retak sekali ini nanti setelah disolder ulang kita cek apakah normal atau tidak hai hai oke guys ini dia yang retak semoga terlihat ya ini dia bagian yang retak ini terlihat sekali retak kita akan solder ulang di bagian ini selamat menikmati oke kita coba teman-teman oke teman-teman televisi mari kita coba ini kita balik tadi ya 220 kita tancapkan ini setelah saya solder ulang kira-kira seperti apa uhui sudah menyala dan sebagai kelanjutannya saya akan mengecek beberapa komponen yang ada disini yang mungkin perlu penggantian atau perlu penyolderan ulang oke untuk videonya sampai disini saja semoga bermanfaat saya didik pras jangan lupa untuk di subscribe channel ini selamat menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya